Hasil kesepakatan mediasi Kapolresta Barelang dengan aliansi taksi bandara dan taksi online di Batam. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Trien Mediasi Permasalahan Titik Jemput Penumpang Khususnya di Wilayah Bandara Hang Nadim Batam antara taksi online dan taksi konvensional bertempat di Aula Aninditha Polresta Barelang. Selasa, 27 Juni 2023, sekira pukul 13.30 WIB. Kegiatan dihadiri juga Ditintelkampolda Kepria KBP Arifin Sihombing, Kasub Ditpengamanan Aset dan Objek Vital BP Batam AKBP Kurniawan, Kadishub Provinsi Kepri Deres Junaidi, Kadishub Kota Batam Salim, Kaban Kesbangpol Kota Batam, P.J. Polresta Barelang, Kapol Sekjajaran, Kadis Ospteni Au Kota Batam, Direksi Operasional BIB, IM Unit Usaha Pengelola Logistik PLA, Manager Logistik PLA. Ketua Forum Komunikasi Pengemudi Teksi Batam Afrizon, Perwakilan Teksi Konvensional Pelabuhan Punggur EDI, Ketua Kopkar M. Ali, Aliansi Driver Online Batam Erick, Aliansi Drive Online Roda 2 Zulfi, Ketua Forum Peduli Nasib Teksi Konvensional Omos. Manager Logistik PLH Saudara Hendrawan mengatakan mulai pada tanggal 20 Juli 2023, Teksi Konvensional dan Teksi Online membuat kesepakatan titik jemput yang berada di dekat kargo bandara sehingga pihak teksi konvensional membuat pelang tersebut, lokasi ini hanya untuk menaikkan penumpang teksi online. Dilarang ngetime atau membuka aplikasi untuk mencari penumpang, lokasi ini hanya bersifat sementara sampai dengan kebijakan lebih lanjut. Hasil Kesepakatan Taksi Bandara dan Taksi Online Kemudian hasil kesepakatan yakni pihak taksi bandara, konvensional, dan pihak aliansi taksi online Batam, R2 dan R4, sepakat terkait titik jemput penumpang di kawasan bandara Hang Nadiem Batam berada di depan pagar pintu keluar bandara, melewati Bundaran Raja Wali. Terkait titik jemput penumpang di kawasan bandara Hang Nadiem Batam yang sudah disepakati bersama oleh pihak taksi bandara, konvensional, dan pihak aliansi taksi online Batam hanya bersifat sementara sampai proses perjanjian kerja sama antara pihak aplikator dengan pihak Bandara Internasional Batam, BIB. Ditanda tangani oleh pihak BIB dengan tenggang waktu selama dua, dua, minggu. Apabila ada oknum dari pihak taksi bandara, konvensional, maupun pihak aliansi taksi online Batam yang melanggar kesepakatan bersama akan ditindak tegas oleh pihak keamanan kawasan bandara Hang Nadiem Batam. Sesuai dengan hasil kesepakatan bersama dilarang keras untuk melakukan persekusi atau perbuatan yang melawan hukum baik yang dilakukan dari pihak taksi bandara, konvensional, maupun pinak aliansi taksi online Batam. Sehingga dari hasil kesepakatan tersebut mediasi telah selesai. Humas Polresta Barelang Editor Warta Kepri Deddy Suwada Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kepri Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, komen, and share.